DPRD Kabupaten Kuansing menggelar rapat paripurna istimewa hari jadi Kuansing ke-23. Paripurna dihadiri PLT Bupati Kuansing serta para tokoh masyarakat Kuantan Sinyi. DPRD Kabupaten Kuansing menggelar rapat paripurna istimewa hari jadi Kebupaten Kuansing ke-23. Terus hadir dalam rapat paripurna PLT Bupati Kuansing Suariman Ambi, Segda Kuansing Deddy Sambudi, Kapolres Kuansing Rendra, Oktadinata, Verko Pimda, seluruh anggota DPRD Kuansing serta tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga hadir asisten tiga sedap Prof. Riau Joni Irwan serta anggota DPRD Provinsi Riau, Dapil Indu Kuansing. Paripurna hari jadi Kuansing dipimpin Ketua DPRD Kuansing Adam. Ketua DPRD Kuansing Adam menyampaikan, dari ulang tahun Kuansing dirinya berharap ke depan agar sama-sama bersinergi membangun Kuansing sehingga lebih maju dan sejahtera. Di usianya yang tidak mudah lagi, Kabupaten Kuansing sudah sejajar dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau. Besar harapan kita di hari yang istimewa ini, untuk Kuansing yang ke-23 ini, boleh kita katakan Kuansing ini sudah dewasa di angka ke-23. Namun kita berharap, saya yakin dan percaya kalau kita saling membangun-bangun, saling satu persepsi untuk membangunan Kuansing ke depan, saya yakin Kuansing ini lebih sejahtera lagi, bisa maju lagi ke depan. Untuk persoalan yang ada, saya yakin kalau kita bersinergi, semua persoalan bisa kita selesaikan dengan sesuai. Terbaikan tentunya, kita Kuansing sekarang sudah bisa ditatakan, kita sudah sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Kabupaten-Kabupaten yang sudah lebih tua dari Kabupaten kita. Perbaikan-perbaikan apa ke depannya yang akan dilaksanakan untuk mencapai itu? Setelah kita melalui masa-masa sulit, yaitu pandemi COVID-19 ini, tentu kita harus memfokuskan pada sektor pembangunan dasar kita, seperti pendidikan, kemudian kesehatan, dan jalan-jalan poros yang pada saat ini sudah banyak yang berhasil. Jadi saya berharap kepada pemerintah, agar kita fokus kepada jalan poros saja ini, jangan ada pembangunan, pembukaan jalan baru. Karena jalan poros ini, kita tahu bahwa ini adalah jalan poros semua masyarakat. Dan sekarang kondisinya sangat memprihatinkan, insya Allah karena pada saat ini pembahasan buah pembukaan yang sebuah pembukaan, kita akan memprioritaskan jalan-jalan poros semua. Kemudian untuk pencapaian kesemisi pembati, Puan Sinbermarwa tentunya di bidang keagamaan, pembangunan rumah tapis, kita berharap ini harus digesah. Karena sampai tahun 2023 ini, belum satu pun pembangunan rumah tapis yang baru kita bangun. Sementara itu adalah program prioritas pembati asal. Adam juga ingin setelah melalui masa sulit akibat pandemi COVID-19 ke depan, Kabupaten Kuansing akan kembali fokus terhadap pembangunan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan yang paling utama yakni infrastruktur. Seperti jalan poros yang saat ini masih banyak mengalami kerusakan. Dari Kabupaten Kuansing, Ivo Alidra, Ceria TV melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati